Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sedangkan link yang kedua ini untuk yang klien Oke Kalau teman-teman sudah mengakses silahkan teman-teman klik bagian kode di sini Kemudian bisa download menggunakan zip atau melalui SSH nya ya Oke Langsung saja Kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mendownloadnya Oke Jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bagaimana proyek kita ini dapat memberikan suatu input output Dimana ketika kita menemukan suatu itu menghasilkan sebuah respons dari server Langsung saja teman-teman jangan lupa kita awali dengan membuka XAMPP Oke Setelah pipi saya aja di Nah ini dia Oke Oke ini dia EWG Oke sebentar ya teman-teman Selamat menikmati Terima kasih Oke teman-teman kita lanjut Pertama Pertama seperti biasa kita nyalakan MySQL database kita Silahkan teman-teman buka XAMPP nya masing-masing Check Oke MySQL kemudian yang kedua Apache nya Jadi Intermezzo aja MySQL ini merupakan database nya Apache ini adalah Web server nya Seperti itu Oke Langsung aja disini Kita Kita jalankan perintah Untuk yang server Untuk yang server Teman-teman masih ingat ya Node As serve As serve minway Seperti ini Kemudian selanjutnya Yang klien itu NPM Run Dev Oke Keduanya sudah jalan Mari kita akses Sampai dimana aplikasi kita yang kemarin Oke Kemarin kita udah buat sistem ini ya Nah selanjutnya Mungkin kita awali dengan yang paling sederhana Untuk pemanasan nih Di pagi hari Jadi Kita coba bikin sistem lockout Oke Sistem lockout itu bagaimana cara buatnya Ini adalah sistem yang paling simple teman-teman Nah kemarin kan kita udah ada navbar ya Oke Kita udah punya navbar disini Jadi simpelnya Ketika button lockout ini di klik Maka sistem akan terlockout Oke Jadi disini saya bisa langsung buat Mungkin type submit nya bisa kita hapus Ya karena tidak ada form disana Kita tambahkan on click Nah biasakan Itu diisi dengan functionnya Cons Handle Lockout Nah Ini nama-nama yang biasa digunakan Oke Kemudian kita langsung buat disini Nah Handle lockout ini Kita masukkan ke dalam On click disini Oke silahkan teman-teman Sambil disalin ya Atau sambil di screenshot Nah jadi nanti bisa langsung Teman-teman praktekin Nah dari handle lockout ini Kalau teman-teman masih ingat Saat didaftar Kita itu menyimpan ya Local storage set item token Berart Kemudian kita router push Nah Logikanya sama teman-teman Kita ambil bagian sini Kita ambil bagian sini Kemudian kalau Awalnya set item Berarti Kalau sandi yang mau kita keluarin Berarti remove item Yang ini Kemudian yang mau kita remove apa Yang kita remove adalah tokennya Kemudian jangan lupa Untuk router kita panggil Cons router Sama dengan use router Oke silahkan di screenshot kembali Nah sekarang kita coba Sorry Ini harusnya ketika lockout Pas klik lockout Dia ke halaman login ya Berarti kita tambahin login disini Oke Sekarang kita refresh Sekarang kita coba Nah udah berhasil ya Loginnya udah bisa Coba saya daftar lagi yang kemarin Nama Misalkan Seto Seto Ngmail.com Passwordnya Password Kita klik daftar Oke ini sudah ya Namanya sudah ke update juga Sesuai Seto Oke Next What's next Apalagi nih yang selanjutnya kita buat Yaitu kita ingin membuat tugas ini Itu bisa kita tambah Bisa kita edit Dan juga bisa kita delete Caranya bagaimana Pertama-tama Kita cek nih Ini kan di halaman index ya teman-teman Nah Kalau teman-teman masih ingat Kemarin itu kan kita punya backend ya Nah backend ini Kemarin udah kita siapin nih routernya Routesnya Kemudian di bagian tugas Nah ini dia ya Oke Jadi di tugas ini kita udah punya Fungsi CRUDnya ya Crude-nya Create rate Update delete Oke Untuk memanggilnya simple teman-teman Seperti Cara kita memanggil yang lain Nah disini kita bisa buat nih Cons Semisalkan Get data gitu ya Get data Kemudian disini ada Asynchronous function Karena Kita memerlukan Await ya disini Nah ini kita copy aja Gak apa-apa Kita copy Oke Yang bagian catchnya bisa kita hapus Kemudian Get data Blah-blah-blah Nah mungkin kita console.log Hasilnya itu apa gitu ya Nah jangan lupa Yang bagian slash user profile ini Diganti dengan yang ada di backend Yaitu slash tugas Seperti itu Kemudian Kalau teman-teman ingat Use effect Adalah hooks Perintah dasar Atau perintah default Dari next.js Dimana dia akan Melakukan Aksi terhadap Halaman kita Saat pertama kali Di log Gitu ya Oke Kalau seandain kita lihat disini Pertama kan ada fungsi Check user ya Kita mau nge-check user nih Apakah ada atau enggak Berarti Si get data ini Bisa kita taruh Ketika check user berhasil Nah kita bisa kasih disini ya Ketika check user berhasil Maka kita set nama Untuk nama Dan kita panggil si get data ini Dan Posisikan get data ini Kalau bisa di atas Seperti ini Karena Dia itu di inisialisasi dulu Baru dia dipanggil Kurang lebih gitu Oke Sekarang kita coba cek Inspect Kemudian kita masuk bagian network Oke Kita refresh ya Nah sekarang kita lihat disini Kita udah dapet nilai tugasnya Cuman Nilai tugasnya itu kosong Kenapa Coba kita cek sekarang di database Localhost Slash PHP My Admin Disana Kita punya database reminder Yang kemarin kita buat Kemudian disana ada tugas Nah Tugasnya masih kosong Sekarang kita lihat Tadi User yang saya buat kan seto ya Dengan id 9 Berarti kita bisa buat nih disini Ketika kita masuk ke tabel tugas Kita bisa klik insert Menu insert disini Oke Misalnya deadline nya kapan Deadline nya Misalkan Bulan Hari Jumat besok Deskripsi nya adalah Tugas Ika programming Kemudian user id nya kita bisa pilih yang seto Oke Kemudian kita tambah 2 kali ya Selanjutnya ada tugas lagi Misalnya teman-teman ada yang punya kerjaan Atau sampingan Misalkan ini Deskripsi nya adalah Deadline untuk mengirim barang Kemudian user id nya bisa kita pilih si seto Oke Kemudian kita klik go yang bawah Oke Udah masuk Kalau kita klik browse Nah ini datanya udah ada ya teman-teman Dan terhubung nih Kalau kita klik bagian user id Terhubung ke siapa yang punya Yaitu seto Nah Kalau di bagian sini kita refresh Sekarang tugas itu sudah melempar data Ada data 2 disana Nah Kalau disana kita lihat konsol Nah ini dia datanya nih Oke Sudah masuk ya Oke Sebelum lanjut Silahkan teman-teman screenshot bagian ini dulu ya Oke Silahkan di screenshot Kalau sudah Kita langsung masuk bagaimana Cara menampilkan data yang Berdasar objek seperti ini Kedalam table yang sudah kita buat Caranya itu Teman-teman simpan semua variable Yang sifatnya itu dapat berubah Kedalam use tag Karena itu fungsinya si use tag ya Kita kasih nama Kita kasih nama Biasanya disini Saya kasih nama itu adalah data Oke Kemudian default value nya Kita mau dia array Kenapa? Karena disini dia bentuknya array ya Tuh Dia itu array Kemudian di dalam array itu ada dua objek Gitu ya teman-teman Jadi defaultnya adalah array Kemudian disini kita tinggal set data teman-teman Kita tinggal set data Nah jadi dia udah terisi nih Ketika mengambil data Maka set data kesini Nah data ini akan kita Kalau teman-teman ingat dulu Saat belajar javascript itu kan ada for loop Ada for each Kemudian ada while Ada do while Dan seterusnya ya Nah kalau disini kita bisa pakai metode namanya map Kita mapping data Kita looping data Untuk memanggil javascript ke dalam html Awali dengan kurawal Kemudian kita kasih variable datanya Oke Kemudian kita melakukan mapping Seperti ini Kemudian apa yang mau kita mapping Yaitu datanya Singkat aja menjadi D Kemudian kita buka arah panah Kemudian kita melakukan return disini Seperti itu Kita return si tr nya Nah Kemudian disini Itu kan deadline nya Berarti kalau di objek itu Kita lihat Objeknya namanya juga deadline Berarti disini kita Panggil kurawal D.deadline Kemudian selanjutnya ada deskripsi D.deskripsi Kemudian disini ada edit Sama delete Nanti akan saya bahas Kita simpan Kita save Kita lihat sekarang Nah ini udah keluar ya teman-teman Nah cuman di bagian deadline ini Kalau teman-teman lihat Masih ingat ya Di Wim Cycle kita Kita itu gak mau Namanya itu seperti ini Karena pas kita baca Wah Datanya kapan nih Kan susah ya dibaca Karena ini nilai dari database Nah di Wim Cycle kita itu Datanya seperti ini Dua hari lagi Satu minggu lagi Nah kita bisa menggunakan Library Solusinya Oke kita bisa menggunakan Moment.js ya teman-teman Nah Moment.js ini Karena ini adalah package Waktu yang paling lengkap Caranya bagaimana Nah ini kita tinggal Install aja nih NPM install moment Kita copy Kita kembali Kita buka terminal kita Kasih atau klik Yang ada jendelanya Kemudian kita NPM install Oke silahkan teman-teman Di screenshot dulu Sebelum kita lanjut Oke sudah ya Ini tadi yang bagian mapping Kemudian ini bagian yang Di atas tadi Oke Kita lanjut Ini silahkan di Screenshot juga Untuk teman-teman Kasih catatan Bahasanya Untuk bermain dengan Waktu Kita bisa menggunakan Moment.js ini Nah cara pemakainya Simple teman-teman nih Untuk format dates Tuh kita tinggal kasih Seperti ini Dan seterusnya Gitu ya Oke Simple berarti ya Kalau gitu langsung aja nih Kita panggil si momentnya Momentnya Itu berarti di bagian Deadline ya Nah sebelum deadline Berarti kita lakukan Fungsi ke dalam sini Misalkan disini Kita kasih aja Namanya Format Deadline Dead Deadline Kita kasih fungsi Kita kasih fungsi Seperti ini Kita kasih Si D Deadline disini Format deadline ini Kita buat fungsinya Di atas Cons Format deadline Dia mengambil parameter Deadline Karena deadline ini Akan kita format Nah disini kita langsung Return Moment Nah ini dia moment Kemudian kita panggil Kita isi disini Deadline Kemudian From Now Gitu ya Di dokumentasi soalnya From Now Nah ini dia Untuk pengambil Angkanya Kita simpan Oke kita lihat Nah In 8 days Jadi dalam 8 hari ke depan Nah cuman kan kita kan Orang Indonesia ya teman-teman Gimana caranya mengubah Package si moment.js ini Kedalam bahasa Indonesia Nah kita bisa lihat nih disini teman-teman Disini ada multiple local support Kayak gitu Nah bagaimana caranya Kita bisa cari nih Yang Indonesia Nah ini dia Indonesia ya Oke Jadi cara penggunaannya Seperti ini nanti Nah kita juga bisa cari nih Kalau seandain disini Moment local Kemudian diisi id Kayaknya ada yang kurang ya teman-teman Berarti kita bisa cari di google aja How to local Moment.js Oke Nah ini dia ya Nah disini ada penjelasannya nih teman-teman Nah dia bilang bahwasannya Kita panggil aja seperti ini Moment.lang Language disana gitu ya Oke Tapi disini ada nih I had to import to also the language nya Jadi ini bisa kita copy nih segini Oke Nah moment itu dipanggil disini ya Nah moment localnya Nah es Nah kalau Indonesia tadi disini Itu id ya Berarti yang es ini Bisa kita ganti jadi id Ketika kita simpan Kemudian sekarang kita buka aplikasi kita Nah sekarang deadline dalam 8 hari lagi Oke Seru ya teman-teman Itu bagaimana caranya Kita bisa mengubah suatu bahasa Ke dalam bahasa kita itu Menggunakan lokale Oke lokale support Oke silahkan teman-teman Di screenshot dulu Ini bagian momentnya tadi Silahkan di screenshot Sudah Kemudian ini fungsi untuk memformatnya Silahkan di screenshot Oke sudah Selanjutnya bagian sini Silahkan di screenshot Sudah Oke jadi seperti itu teman-teman Nah selanjutnya Mas Rahim kok angkanya 1 semua Bisa kan habis 1 2 Nah betul Jadi gimana tuh caranya Nah jadi Di dalam format Sorry Di dalam mapping Itu ada parameter kedua Namanya adalah index Dan dia nilainya adalah number disini ya Oke berarti kita bisa panggil disini Index Nah kemudian coba kita tampil ini Index tuh nilainya berapa Gitu ya Oke Nah index ternyata dimulai dari angka 0 Berarti kalau seandainya ini mau 1 dan 2 Kita bisa kasih index Plus 1 Kayak gitu Oke Nah ini udah jadi ya Berarti kita sudah berhasil Bagaimana caranya kita Untuk dapat Menampilkan Dari Deadline tugas yang sudah kita buat Coba sekarang kita log code Saya mau login Menggunakan akun saya Rahim Nah apakah yang dibuat sama Mas Seto Akun Seto tadi terlihat Nah ternyata tidak ya Nah cuman kendalanya gini teman-teman Disini kan Sudah tidak ada ya Sudah tidak ada tugas ya Masa tampilnya seperti ini Nah bagaimana caranya kita membuat Indikator Untuk menampilkan bahwa tugas ini kosong Oke Jadi Sebelum mapping Dan sebelum table Kita bisa kasih sesuatu nih teman-teman Nah Ada library di ANTD Kemarin kan kita pakai ANTD ya Untuk membuat sistem notifikasi kita ya Yang ini nih Jadi ketika saya login Misalnya passwordnya salah Dia ada notifikasi Sorry ini Password anda salah Nah tapi kalau sana benar Login berhasil Nah ini kita menggunakan ANTD kemarin Kita lihat Ya ANTD itu ada apa aja sih Nah disini ada banyak banget teman-teman Kita bisa scroll Oke Disana itu ada yang seru Ya itu bagian Apa ya namanya ya Kalau tidak salah itu empty Nah ini dia Nah jadi no data Seperti ini Oke Kita bisa ambil kodenya Ternyata cuma panggil si empty gitu ya Berarti disini kita tinggal kasih Sebuah if Oke Nah disini kita bisa menggunakan ternary Jadi disini logikanya adalah Kita mau ngecek Apakah data itu memiliki Isi Kalau memiliki isi Isi dengan table Yang kita punya Nah jika tidak ada Isi dengan Empty nya si ANTD Kayak gitu Coba sekarang kita lihat Hasilnya punya Rohim adalah No data ya Nah ini semakin menarik nih Jadi kita gak punya tugas Kayak gitu Tapi ketika saya log out Kemudian saya login Menggunakan akun Seto tadi Passwordnya adalah password Login Nah Seto itu punya Data ya disitu Oke So saya refresh lagi nih Nah kalau teman-teman Lihat tadi kayaknya Ada sebuah ini ya Ada sebuah delay Ketika data itu ditampilkan Nah berarti disini Ada sebuah Namanya skeleton Nah skeleton ini Kayak semacam loading Teman-teman Loading seperti ini Kalau teman-teman buka Tokopedia Shopee Atau yang lainnya Pastikan Sebelum data tampil Disajikan seperti ini ya Nah itu namanya adalah Skeleton Atau ada juga Yang menggunakan spin Nah seperti ini Jadi dia menggunakan spin Untuk menampilkan ya Loading seperti ini Oke Coba kita lihat Cara penggunaannya bagaimana Oh ternyata Tinggal bungkus aja nih Semuanya ke dalam spin Seperti itu Oke Langsung aja disini Kita panggil Jadi Di bagian Mengambil data tadi ya Teman-teman Nah Di bagian data Kita bisa kasih Ustat Oke Ustat Disini statusnya loading Nah Loadingnya berarti Nilai awalnya adalah True Tetapi Ketika data terambil Berarti disini kita kasih If data lagi Ketika data terambil Dan berhasil terambil Kita kasih set loading Menjadi False Oke Nah kemudian disini Kita tinggal kasih si Spin tadi ya Spin tip loading Kayak gitu ya Oke Berarti di bagian Sini Kita harus cek nih Jangan langsung kita return Tapi kita cek Loading Loading itu dari Variable loading ya Teman-teman Oke Ini harusnya Dibungkus lagi nih Kita bungkus Menggunakan kurawal Seperti ini Return Nah Jadi Sebelum return Kita mau kasih nih Loading Loading itu diambil Dari yang di atas ya Loading sini Oke Jika Loading Maka Tampilkan Spin Oke Spin itu bisa kita kasih disini Tr Sorry Spin Spin ini Tipnya tadi ya Oke Ini bukan ya Coba kita cek lagi nanti Oke Sorry Loading Nah ini dia Tip loading Oke Tip Bisa kita kasih Misal disini Loading Gitu ya Oke Kita save Nah kita refresh sekarang Ini set Nah emang Agak gak Gak kelihatan ya Karena Kondisinya cepet banget Gitu ya Tapi kalau Misal nih Loadingnya itu kita tampilin disini ya Teman-teman Ini buat Apa pengetahuan aja Biar aplikasi kita tuh Lebih Joss gitu Lebih Apa namanya Standar industry banget Gitu Oke Kita kasih gini Nah Karena lebih Gambarnya kayak gini nih Jadi ada loading data Kayak gitu Jadi ketika Datanya belum terload Maka tampilkan ini Kayak gitu Oke Itu dia Sedikit intermezzo aja Oke Mungkin disini kita tambahin ya Semisalkan ada kegagalan Mengambil data Kita gak mau nih Ada loading terus Berarti disini Kita bisa kasih Set loading Juga False Gitu ya Oke Sekarang teman-teman Di screenshot lagi Bagian sini Untuk di update Sudah Selanjutnya screenshot Bagian yang sini Oke Sama yang bagian sini Jadi kita ngecek Apakah ada data atau tidak Kemudian tampilkan empty Seperti akunya Rohim Kalau seandainya gak ada Tugas ya Nah No data seperti ini Oke Kita kembali lagi Ke akun Seto Dengan passwordnya adalah Password Oke Kita udah berhasil Menampilkan data Coba kita tambahkan lagi Misalkan disini Tugas Oke Oke Sebelumnya mohon maaf Mungkin masih hasil Bisa di mute dulu kali ya Agar suara tidak masuk Terima kasih Oke Kita insert Kita berikan deadline disini Semisalkan tanggal 30 Misalnya Tugas akhir Ika programming Oke Seperti ini Insert ID nya Seto Kita simpan Oke Kita refresh Nah muncul ya Tapi kan kita gak mau Tambahin datanya Langsung dari database Kita maunya dari sini nih Tambah data Dan seterusnya Oke Langsung aja Teman-teman Jadi disini Di bagian Modal Kemarin Kita udah belajar ya Bagian modal Itu bisa kita kasih fungsinya Nah Jadi kan ditambah modal ini Kan ada form ya Ada form Kemudian disana Ada button Kita kasih aja Disini Tipenya adalah Submit Seperti itu Eh Sorry Udah ada ternyata Tipenya submit Agar nanti dia Saat klik simpan Itu melakukan proses Oke Tipe submit Kemudian Kalau teman-teman masih ingat Kita langsung ambil aja Halaman login Disana kan ada handle submitnya Kita ambil dari sini Sampai Sampai Sini gak apa-apa Gitu ya Atau sampai semuanya juga gak apa-apa Tinggal kita ubah-ubah Kita kembali ke bagian modal Oke Kita enter Seperti ini Kemudian tinggal aksiosnya kita import ya Yang perlu kita import Postnya itu ke bagian tugas Tugas Oke Notification error Gak apa-apa Biar ada errornya Oke Notification sudah kita import Tinggal pesannya mungkin kita ganti Menjadi Apa ya kemarin Kalau gak salah kita di controller Udah buat Tugas controller Itu ketika tugas berhasil Disitu Responsnya adalah message Berarti kita bisa melakukan Dinamis disini Berarti ketika Sukses Itu Yang router bisa kita hapus Oke Ketika sukses Kita bisa menampilkan Data Dot message Kayak gitu Karena itu di return dari backend ya teman-teman Dari sini Kemudian description nya Kita isi Semisalkan Berhasil gitu aja ya Oke Kemudian handle submit ini Kita masukkan ke dalam form kita On submit Handle submit Oke Silahkan di screenshot dulu Bagian sini Sama yang bagian atas Oke Kalau sudah Kita sesuaikan Nah disini kan ada Pilih tanggal ya Nah Kalau pilih tanggal Kita kan maunya dia Keluar tanggal gitu ya teman-teman Nah Nah jadi di tipe input itu Ada namanya Dead Oke Tipenya itu adalah dead Kalau kita refresh Nah sekarang kita udah bisa mirip tuh Ada tanggalnya ya Oke Kemudian tipenya dead Jangan lupa ini label nya Kita kasih nama yang sama Yaitu deadline Setelah id Jangan lupa kasih Name Deadline Flash Holder nya bisa kita hapus Silahkan di screenshot Ini untuk yang Anu Deadline Kemudian yang kedua Untuk deskripsi Deskripsi Di bawah id Tambahin name Deskripsi 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 Oke Jangan Jangan sampai ada yang tipe Kayak kemarin Kayak kita refresh Nah kita tambah ya Kita tambah Pilih tanggalnya Misalkan tanggal 28 Coba Nambahin data Kita simpan Nah Ternyata ada error nih Errornya apa ya Kira-kira teman-teman Coba kita lihat Oke Atau kita lihat di database Udah masuk atau belum Nah belum ya Ternyata ada error Oke Kalau ada error Kita bisa lihat network disini Kita tambah Oke kita hapus dulu Tambah Tes Simpan Nah disini 401 Kenapa Invalid token Nah kita Nggak ngasih tokennya Karena kan Harus ada akses kan Penjagaan gitu loh teman-teman Jadi kalau seandainya ada Error Itu harus ada penjagaan Berusannya Oh ini ternyata Tugas itu harus Ada yang punya Nah caranya gimana Kalau teman-teman lihat di indeks kemarin Itu kan ada bagian Authorization ya Nah ini kita copy aja nih Kita copy Kita masukin ke sini Oke kita kasih koma Nah disini kan ada config Kita kasih object Dan header seperti ini Oke sekarang Coba kita hapus lagi Network kita Kita simpan Nah sekarang udah ada ya Tugas Data berhasil ditambahkan Cuman Nggak muncul nih Ininya Apa tuh namanya Si notifikasinya Coba sekarang kita lihat Hasil dari konsol Log data itu Dia menampilkan apa ya Oke Kita simpan Oh disini ada nih Data berhasil ditambahkan Oke notification Sukses Mungkin kita salah import Betul Hasil muncul ya Notification sukses Oke Terus lagi Coba kita taruh di atasnya ya Oke Simpan Oh ternyata di belakangnya nih Teman-teman Kalau teman-teman lihat ya Dia letaknya di belakang Berarti posisi modal ini Terlalu tinggi Kayak gitu Oke Atau bisa juga Kita buat Ketika sudah disubmit Harusnya ini ke close Gitu ya Oke berarti disini kita cari aja nih Disini kan ada dismiss modal ya Nah Close modal Tutup nih Nah ini bisa kita copy aja nih teman-teman Kita copy Kita taruh disini Nah Jadi ketika klik simpan Dia nge-submit Plus dia close si modalnya Kita simpan Nah Udah gitu ya Nah cuman ketika kita tambah Kok ditampilan masih sama Kalau kita lihat ke database Nah ini udah masuk semua nih datanya Berarti apa yang kita lakukan Yang kita lakukan Adalah kita mengambil datanya kembali Berarti di bagian index Disana kan kita punya get data Get data ini Kita offer ke modal tambah tugas Oke Disini kita kasih get data seperti ini Kemudian get data ini Kita panggil disini Kemudian kita panggil ketika sukses Oke kita save Silahkan di screenshot dulu Seperti ini Bagian tugas Sama silahkan screenshot bagian bawah sini Bagian form Sudah Sama bagian bawahnya lagi Oke kemudian bagian index Boleh di screenshot dulu Sama di bagian Oh sudah Oke sekarang kita coba ya Kita maunya ketika nambah Itu dia nambah Oke Kita kasih tanggal 26 Tes untuk menambahkan data Kita simpan Nah sekarang udah muncul ya teman-teman Aplikasi kita udah semakin menarik nih sekarang Selanjutnya bagaimana caranya paling simple Mendelete data dulu Oke Kalau teman-teman ingat Ketika kita lihat disini Note Node as Route List ya Sorry Node as List Roots Nah ini dia Untuk delete Kita itu harus mengirim ID nih disini Oke bagaimana caranya Kita bisa mendapatkan ID nya Berarti kan disini ketika on click Nah Kita disini handle Delete ya Oke kita kasih nih disini nih Misalnya disini ya Kita copy aja Karena mirip-mirip sebetulnya Jadi kalau sana codingnya udah jadi satu nih teman-teman Itu kita tinggal kopas-kopas doang sebetulnya Handle delete Nah disini dia harus menerima parameter ID ya Di handle delete ini Nah berarti Nah berarti Agar Agar Kalau seandainya kita kasih buka kurung disini Maka dia akan menjalankan tugasnya Berarti kita harus memiliki sebuah trigger Jadi agar si fungsi ini tidak berjalan seperti format deadline Kita harus kasih fungsi kosong Dimana fungsi kosong tersebut ketika di klik Dia melakukan callback kepada handle delete Dimana handle delete ini Kalau teman-teman masih ingat Di bagian network Oke di bagian network Kita itu berhasil mengeget ya Mengambil data nih disini nih Nih disini kan ada tugas Nah disana tidak hanya deadline dan deskripsi Kan tadi kita baru pakai deadline sama deskripsi Sedangkan disana ada ID Ada user ID dan seterusnya Nah berarti disini kita bisa kasih ID-nya Sorry D.ID Kayak gitu Nah di handle delete ini Kita bisa langsung nih Kasih perintahnya Pertama Axios.delete Karena kita mau delete data Kemudian tugas Slash ID-nya Kayak gitu Nah ini concatenate stringnya Atau kalau teman-teman mau rapih Bisa pakai template Literal Sret Kutipnya dihapus ID-nya kita bungkus dengan Dollar Buka kurung seperti ini Kayak gitu Kemudian Blah 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 Nggak perlu ada Eh loading tetap ada Eh nggak usah Loading bisa kita hapus Tapi kalau ada error Bisa kita kasih errornya ya Bisa kita copy dari sini Dari yang modal Serunya gitu teman-teman Pokoknya kalau sana udah jadi satu nih Kita tinggal copy paste doang Kalau di coding Nah ini nggak usah Tapi ketika ini Ketika data berhasil Kita mau menampilkan notifikasinya Dan kita mengambil datanya kembali Nah tinggal copy-copy doang Gitu Sekarang coba kita refresh Kita delete yang paling bawah Nah Tapi di sini notification is not defined Nah Kemarin kan banyak nih yang kendala seperti ini nih Notification is not defined Notification is not defined Itu kenapa? Karena belum di import Coba kita scroll ke atas Belum ada kan notification Cara importnya sesimpel Klik dua kali Control spasi Enter Dia langsung ke import di atas Cara otomatis Gitu ya Oke Coba kita refresh Kita delete Nah data berhasil di delete Data berhasil delete 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 Oke Udah semakin menarik Semakin hidup nih aplikasi kita Terakhir Bagaimana cara Mengeditnya Oke Berarti kan flow-nya itu untuk mengedit Atau saya tulis dulu Denobs disini Seperti biasa ya teman-teman Cara mengampankan sistem Udah Cara Mengambil data Dari Backend Ke frontend Cara Menambahkan data Dari frontend Ke backend Tadi ini yang udah kita lakuin ya Cara menghapus data Dari frontend Frontend Ke backend Terakhir Cara Mengedit data Dari frontend Ke backend Oke Stepnya ada banyak ya teman-teman Untuk mengedit Yang perlu kita perhatikan Yang pertama Ketika kita klik edit Harusnya muncul seperti ini ya Oke Berarti kita harus Menampilkan Modal edit Yang kedua Ketika kita klik edit Harusnya dia muncul Tanggalnya sama deskripsinya Kayak gitu kan Karena kan kita mau mengedit Oke Menampilkan Menampilkan Data yang akan di edit Di edit Oke Berarti bagaimana caranya Berarti kita harus membuat Modal lagi nih teman-teman Tadi kan kita udah punya nih Modal tambah tugas Berarti kita buat modal yang kedua Yaitu Modal Ini copy aja ya Modal edit tugas Nah Kemudian jangan lupa kita buat nih Kita copy aja Gitu Kita copy paste Yang modal tambah tugas Kita rename jadi modal Edit tugas Oke Edit tugas Jangan lupa komponennya Ubah juga disini Ctrl D Ctrl D Modal Edit tugas Oke Biar semuanya selaras ya Oke Kalau sudah Nah Ditambah tugas Ini kan dia Ada ID nya ya Untuk ngelempar Nah disini Karena modal ID nya adalah Example modal ya Kayak gitu Example modal label Nah Kita bisa kasih hal yang sama nih teman-teman Jadi Ketika Di bagian Index ini Ngeklik tambah Dia akan melakukan Seperti ini ya Nah ini bisa kita copy Kita kasih Di bagian edit Nah di bagian edit Nah Database targetnya itu Kita kasih si edit tugas Jangan lupa diubah Di bagian modal edit tugas Yang mungkin disini tambah tugas Oke Kita ganti jadi edit tugas Oke Jangan lupa Tambah tugas Kita ganti jadi edit tugas Oke Kita cek dulu langkah pertama ya Oke Modal edit tugas is not defined Gak perlu khawatir Langsung aja nih teman-teman Klik dua kali Ntar Nah Seperti itu Kita tes ya Apakah Yang nomor satu ini udah berhasil Kita klik edit Nah Udah muncul Sekarang Kita mau ketika klik edit Tampil dong datanya Gitu kan Oke Berarti Langkah yang kedua Yang kita lakukan adalah Ketika Edit di klik Data Harus ada yang disimpan Oke Berarti on klik Nah Jangan langsung di fire ya Teman-teman Jangan langsung dipanggil Kita kasih callback disini Handle Edit Dimana handle edit ini Menerima semua data Berarti kita kasih D aja disini Oke Kemudian kita buat disini Handle edit Trans handle edit Oke Asing Dia menerima data Oke Gak perlu asing ya Oke Dia menerima data Dimana data ini Kita simpan Ke use state Oke Kalau tadi kan namanya Data doang ya teman-teman Ini kita kasih edit data Gitu ya Dan nilainya adalah Object Karena dia single ya Kalau tadi kan array ya Pas bagian data Kalau ini object Nah kita kasih set Edit data Kemudian kita kasih data disini Udah Oke Kalau sudah Berarti kan data tersebut Bisa kita panggil di edit tugas ya Yaudah disini Kita panggil edit data Edit data disini Ini kita panggil edit data Oke Kemudian Di bagian edit data Itu bisa Kita kasih Default value nya Default value Itu dari si edit data Kayak gitu Termasuk juga yang bagian text area Default value nya Adalah Edit data Kayak gitu Sekarang coba Oh iya edit data belum kita import ya Edit data Oke Oke Edit data Dot Deadline Karena ini data deadline ya Karena ini Dot Deskripsi Oke Kita refresh Sorry Kita refresh Edit Nah Cuman bagian deadline Nggak Berpengaruh nih Dia harusnya kan menampilkan 8 hari ke depan ya Oke Apa nih masalahnya Berarti coba kita cari Default value Input HTML Date ya Oke Kita cari nih How to set input type date value Oke Oh ternyata value nya adalah seperti ini Oke Value nya seperti ini Sedangkan Dari database kita Oke nih Sedangkan Dari database kita Itu mengirimnya seperti ini ya teman-teman Oke Coba kita refresh Network ya Kita refresh Nah Ditugas itu Dia mengirimnya seperti ini Deadline tuh Mengganggu kan Ada embel-embel ke belakangnya Sedangkan Dia maunya cuman seperti ini Berarti kita harus memformat datanya dulu Kalau teman-teman masih ingat Kita kasih format deadline Oke Format Deadline Masukin tuh Si edit deadline Kemudian kita panggil fungsinya disini Cons Format Deadline Seperti itu Dia mengambil si deadline Kemudian kita return Menggunakan moment Deadline masuk Kemudian kita format Oke Formatnya adalah Kita coba lihat di moment tadi Kalau mau menampilkan Tahun Dan lain-lain Itu menggunakan YYY ya YYY YYY Y-nya itu Seperti ini YYY M itu Untuk tanggal Kita maunya yang M Apa Bulannya itu yang seperti Nah nih Kayak gini Berarti coba kita cari YYY MDD Oke Itu berarti Formatnya adalah YYY M M DD Oke Coba kita Console juga ya Untuk melihat Apakah berhasil Oke Oke kita refresh Kita edit Kita edit sekarang Nah Sudah berhasil ya teman-teman Dia ketika kita klik edit Nah tugas akhir IK Programming Kita klik edit Nah deadline untuk mengirim barang Sekarang tinggal klik simpan Nah untuk mengklik simpan Kalau teman-teman ingat Kita juga harus mengirim ID Ini disini Untuk put or page Kita harus mengirim ID ya Berarti kita ganti ini jadi .put Tadi kan post ya Untuk menambahkan data Sekarang .put Kemudian tugas Slash ID-nya Tambah Edit data .id Atau agar lebih rapih Seperti ini Bisa kita lakukan Nah Seperti itu Kita bungkus ke dalam Dollar Template literal Seperti ini Kita save Oke Blah 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 Data berhasil Data berhasil Oke seharusnya sudah berhasil Semuanya teman-teman Oke mari kita coba Oke Edit data Tugas akhir IK Programming Yang akan dilaksanakan Di akhir bulan Kita simpan Sudah berhasil teman-teman Oke Selamat Gimana caranya ya Gini kalian Nah ini Masuk ke atas Oke Oke Setelah sudah Aplikasi Siap digunakan Oke Tidak terasa ya teman-teman Ternyata Dalam satu minggu kebelakang Kita sudah berhasil Membuat aplikasi Sederhana Mulai dari Keamanan Login Logout Menampilkan nama Menambahkan tugas Mengedit Menghapus Dan menampilkan tugas Bahkan Dengan tambahan Ketika data tersebut Tidak ada Kita menampilkan Bahwa data tersebut Tidak ada Oke Aplikasi ini sudah lengkap Walaupun bentuknya sederhana Jadi Selamat teman-teman Silahkan diulang-ulang lagi Karena Dari video ini Dari Apa namanya Pembahasan Mengenai Pembuatan aplikasi Sederhana ini Ini menjadi Bekalnya teman-teman Menjadi bekal Teman-teman Untuk Membuat aplikasi Kedepannya Karena dalam Membuat aplikasi Teman-teman Itu pemahamannya Cuma satu Kalau kalian sudah bisa CRUD Kalian sudah bisa semuanya Percaya sama saya Kalau kalian sudah bisa Create Read Update Delete Dengan Menggunakan React.js dan Next.js tadi Sorry Next.js dengan Adonis.js Kalian sudah bisa Buat apapun Karena Data Itu tujuannya kan Untuk diolah Diolah untuk apa Ditampilkan Nah Cuma ini doang Teman-teman Nah Cuma bedanya Kalau di Excel kan Simple ya Tinggal pakai Sama dengan Zoom Sama dengan Ini Dan dia tinggal Klik Klik Drag and Drop Dan tinggal Ketik-ketik Nah Kalau ini Kita bedanya Kita buat Sistemnya Kayak gitu Dengan tampilan Yang kita Mau Tidak dalam Bentuk Table-table Sederhana Seperti Excel Kayak gitu Kalau sudah Mungkin disini Saya update Oke Add Crude Features Oke Kemudian Saya upload Biar teman-teman Bisa cek Di github Yang tadi Sudah saya kirim Oke Oke Selamat Teman-teman Sudah Berhasil Kita bersama-sama Berhasil Membuat Aplikasi Sederhana Untuk Membuat Reminder Tugas-tugas Kita Oke Mungkin dari sini Teman-teman Silahkan Ada yang mau Ditanyakan Dipersilahkan Oke Kalau teman-teman Mau Aplikasinya Silahkan Klik link Download Yang tadi Saya berikan Oke Kalau Misalkan Mungkin Tidak ada Pertanyaan Saran 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 Teman-teman Selama Selama Hari Kamis Jumat Ini Silahkan Teman-teman Ulangi Video Yang sudah Ada di Youtube Karena Karena itu Benar 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 Bekal Untuk Kita Belajar Kedepannya Sampai Nanti Kita Upload Dan Kita Memiliki Domain Kita Sendiri Nama Kita Sendiri Kayak Gitu Oke Mungkin Kalau Sanda memang Udah Gak ada Pertanyaan Kalau Teman-teman Mau Aplikasinya Silahkan Di Download Dari Link Yang Sudah Saya Berikan Tadi Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Oh Iya Kita Belum Foto Bareng Silahkan Open Kameranya Teman-teman Untuk Kita Foto Bareng Oke Yang Bisa Open Kamera Silahkan Open Kamera Oke Siap Saya Hitung Mundur Oke Mas Irfan Doang Ini Yang Buka Kamera Oke Gimana Mas Irfan Kemarin Berhasil Enggak Buat Sendiri Kerutnya Berhasil Oke Oke Mungkin Tadi Bisa Disesuai Dengan Cara Yang Saya Punya Mungkin Mas Irfan Punya Caranya Sendiri Tapi Coding Itu Sebetulnya Teman-teman Coding Itu Enggak Harus Dihafal Kita Cuman Cukup Paham Karena Mungkin Coding Mas Irfan Coding Mas Asep Coding 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 Teman-teman Lain Berbeda Dengan Saya Tapi Sama-sama Berjalan Kayak Gitu Jadi Memang Coding 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 Bapapun Untuk Untuk Memwujudkan Aplikasi Itu Jadi Kalau Tadi Saya Mendemokan Bagaimana Cara Saya Membuat Dengan Cara Saya Nah Mungkin Terlihat Kalau Saya Lebih Terstruktur Atau Bagaimana Karena Saya Sudah Sering Coding Nah Mungkin Kalau Teman-teman Yang Jarang Noding Atau Baru Noding Biasanya Coding 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 Itu Agak Sedikit Belum Terstruktur Ya Mungkin Ada Di Satu File Semuanya Belum Dipisah Pisah Gitu Nah Saya Pun Juga Masih Belum Yang Terbaik Teman-teman Masih Terus Saya Improve Dan Masih Banyak Kurang Tapi Dari Apa Yang Sudah Kita Sajikan Selama Satu bulan kebelakang ini 1 setengah bulan kebelakang semoga semuanya itu dapat bermanfaat bagi teman-teman oke saya hitung mundur 3 2 1 oke baik terima kasih teman-teman semuanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh